Boleh lah, gue ngerindu, gue ngerindu satu dua pertanyaan Oke, silahkan Aku punya pengalaman Maaf, pengen aku dari EPI Ini kita nawarin Karena kita ingin membahagiai orang tua Saya mengalami Maaf, pengen apa dari EPI? Tuh, itu yang akan nawar Tapi itu anak paling cikal sama maaf Paling sakit ketika EPI dilahirkan Karena launching Ya, sebagai wujud terima kasih maaf Sok maaf, pengen apa dari EPI? Ngomong aja Lihat EPI juga Lihat EPI sehat juga Alhamdulillah, mama Sebelum dijera dulu Maaf, capek lihat EPI itu kesel Ya, punya kendaraan ya, punya rumah ya, punya istri Tapi, mama teh, asal kumah ganyi Kambangan nih ngali Anak mamah no dilahirkan ke mamah EPI ngerana teh Maaf, tapi teh anak-anak Mama gak pengen anak mamah kaya Hanya kaya Karena pirawan se'alabah korun pun kaya Kata, cek si mamah teh Mama gak pengen punya anak hanya pinter Karena, yang lebih pun cerdas pinter Terus, mama yang nanti EPI Mama yang EPI soleh Ya, bikin masalah Apa? Nah, mamah betkudu soleh mah Karena bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh Cuk sama Cuk sama Cuk sama Al-Qur'an Al-Ambiyah 105 Soh buka Ternyata ibu kita tidak minta banyak Ibu menangis Bahagia Ketika terlihat anaknya tahajud Ibu menangis bahagia ketika anaknya Solat Sunat Tuhan Yang paling indah dalam kehidupan Seti ketika Mondok Saya waktu itu pas usia Amal 40 Ingat Saya lahir hari Selasa Tanggal 19 Januari Saya pamit ke istri Neng, malam ini aku tidur di si mama Ya, karena mundi emar ribu Soh, surprise Tejarah lasta Ah, mending gue ke si mama Mama Mondok mah EPI Tapi jam 12 nanti begadang ya ma Jam 12 bangun Uduh Ma, tahajud ma Tahajud Mama di belakang وَلِلْمَقْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَمْطُولِمْ Seperti jawa Apatihah kita di aminkan ibu kita sendiri Amin Yang dilahirkan ya Diaminkan oleh yang melahirkan kita Di jawa doa Setelah solat kita berbalik ke belakang Ma, maafkan EPI Empat puluh tahun yang lalu Jam 12 malam Mama melahirkan EPI Lahirkan EPI Kembali dengan ridho mama Mama tak minta apa-apa Ingin EPI seperti ini Katanya Ujiannya akan lebih berat Tapi yakin EPI kuat Mama yakin EPI kuat Berbulan madu dengan Mama Sampai setemuh subuh Salat berjamaah Indah sekali Kalau pertanyaannya Bagaimana cara membahagikan orang tua Orang tua melahirkan kita itu sakit banget Akan lebih sakit kalau kita melahirkannya Masuk neraka Tidak berjiwa surga Maka beribadah lah Masjid lah sebelum di ke masjid Datangi orang tua Sebelum orang tua kita Meninggalkan kita Bisa jadi wajah terakhir Yang kita lihat Dari orang tua kita Wajah terakhir yang kita lihat Demi Allah Orang tua kita Tidak butuh materi Yang ada materi Dia simpan untuk kebutuhan kita Bisa jadi orang tua kita Masih punya hutang Bekas membiayai kita Tapi tidak mempersoalkan Mending kalian berubah Karena hanya anak yang soleh Yang merubah takdir Kedua orang tuanya Pertanyaannya sederhana Tapi jawabannya panjang Life is a simple Jangan membuat masalah Jangan ada komplik Lalu terdengar oleh orang tua Mama menangis Ketika mengidamkan Mama menangis Antara hidup dan mati Ketika melahirkan Sehingga dinilai syahid Orang yang wafat Gara-gara melahirkan Anaknya Mama menangis Ketika kita sakit Mama menangis Ketika kita sekolah Takut tidak terbiayai Mama menangis Ketika anaknya punya keinginan Tidak terijabah Mama menangis Ketika anaknya Lulus sekolah Takut tidak membiayai kuliah Mampu terkuliahkan Takut tidak lulus Sudah lulus Takut tidak pekerjaan Dapat pekerjaan Sudah doain anak saya Sudah berdoa Dia sendiri Minta doaku Sudahnya Semoga dapat Cepat pasangan Sampai berumah tangga Mama masih menangis Dengan anak Yang didoakannya Sampai dapat pasangannya Mendengar Ada konflik Di rumah tangga Lalu kapan kita menangis Untuk orang tua kita Sederhana saja Prakteknya Berubah kelakuan Saat itu Orang tua kita Akan senyum Akan senyum Dengan penuh Kebahagiaan Ada lagi? Masalah Bagaimana cara Sikap kita Sikap terbaik Kita untuk Masyukuri Banyak uang Atau orang tua kita Udah Tidak ada Bagaimana Bagaimana cara Sikap kita Sikap kita Sikap terbaik Sikap terbaik Sikap terbaik Sikap terbaik Masyukuri Banyak uang Atau orang tua kita Udah Luar biasa Bukan anda sendiri Atau siapa pun Tidak ada istilah Terlambat untuk Bertaubat Bertaubat Sebelum aja Tiba Karena aja kita tidak pernah Menuhi taubat kita Jangan merasa Kita bisa berhijrah Atas Prakarsa kita sendiri Itu justru Bahasa orang tua kita Yang diijabah setelah Beliau wafat Yang tidak akan terputus itu Salah satunya Anak yang senantiasa mendoakan Kedua orang tua Dalam satu riwayat hadis Ada orang tua yang sedang Dicambuk oleh malaikat Mencambukkan orang tua kita Punya dosa sebagai manusia Tapi berhenti Cambukannya Lalu ibu kita Ayah kita bertanya Hei malaikat Kenapa kau Memberhentikan Cambukan siksaanmu Kepadaku Kamu tidak tahu Ada doa Anakmu yang soleh Memberhentikan Cambukanku ini Tidak ada istilah terlambat Hanya anak yang soleh Yang berubah takdir Berubah anak Mungkin ibu kita terbebas Dari azab gubunnya Dengan perubahan kita Karena darah daging kita Dari isusunya Jasa mereka Kita jadi seperti ini Wawalidun Solihun Dan ulahun Minkas bil walidi Ini kasab orang tua kita Kita bisa seperti ini Ada kasab orang tua kita Secara otomatik Anak siapa Ini soleh sekali Yang ditanya Anak siapa Orang tua kita Berubah lah Berijrah lah Lu biasa Gak ada istilah terlambat Brother Mainkan Kalau saya mengukur masa lalu Capek lah Gak bakalan kebayar Saya kembali Ke mama Tapi berhenti Rezki ma'allah mengatur Saya resign Kerja Memang rasiko istri minta cerai Rumah dijual Tapi saya akan dapat Allah Lebih baik kehilangan sesuatu Karena Allah Daripada Kira Allah Saya takut Tiga hal Allah Ibu Dan anak yatim Jangan main-main dengan anak yatim Ketika ribuan kami yang undang Kalau di kota Saya pending Gak bisa Nah Nah Tukang Ya udah yatim Mestilah Karena Arab bisa bergoyang dengan seorang yatim Benar Muhammad Saya seorang ayah dari tiga orang anak Kalau anak saya pengen jajan Ayah yang punya sakit tuh disini Bayangkan anak yatim Kalau pengen jajan Mintanya ke siapa Eh Nah Aku lalu bapakmu Berani lah Ibu kita meninggalkan kita Silaturahmi lah Ke ua Ke bibi Kakaknya Adiknya itu pengganti ibu Kata Nabi Lanjutkan silaturahmi mau kepada ahlinya Perbaiki ahlakmu Datangi Adiknya Kalau mamah paling gede Peluh bi Hampurannya Semalam Aku kurang dekat Karena ada beberapa kasus Anak lebih dekat ke bibinya Ke wanya Karena ibunya tidak menyentuh Langsung Karena bekerja di Arab Tetap hormat ke orang tua ma Walaupun secara psikologi Karena saya Dibisarkan Lebih bisa ya Harus Dirul walidah ini Isyana Bukan masalah ngurus Ngebiayain Ini perintah Allah Mereka doakan Sekarang juga doakan Alhamdulillah Semoga orang tua kita yang sedang sakit Malam ini Allah sembuhkan Allah cabutra Sakitkan Penyakitkan Menimpannya Insya'wakun Alhamdulillah Kita yang punya hutang Terlebih hutang yang bekas Membiayai kita Dan belum terbayar Tanyakan Mah punya hutang Buat pernah Buat membiayai aku Lunasi Kalau Kemungkinan untuk Lunasi Penyakitkan Beban Tepuk Ampuni Bismillah Ya Allah Insya'wakun Terima Suruh Amal Bebaskan Bebaskan hisapnya. Kalau ada orang tua kami yang kau jemput lebih dahulu melalui kewafatannya, sampaikan salam lindu kami kepada keduanya, kepada orang tua kami yang sudah kau peluk, peluk dengan pelukan terlembut, wahai cat yang mahal lembut, sampaikan salam dan doa kami untuknya. Pertemukan kami kelak di akhirat di surga yang kau janjikan untuk kami, membuang rasa rindu kami kepada kedua orang tua kami. Bercengkramah dalam kenikmatan yang sama, Ya Rabbi. Engkau berjanji hanya doa anak yang soleh yang kau dengar. Ya Allah, apapun orang tua yang hari ini sedang diuji oleh, ngakalan anak-anaknya, berikan hidayah anak-anaknya, tenangkan jiwa orang tua kami yang sedang diuji, insyaAllah orang tua kami yang sedang tenggelam dalam masalah keluarga, Ya Allah, dari ketenggelaman dalam masalah, yang sehingga mengganggu kehusuan ibadahnya. Ya Allah, Ya Rahman, rahmati kedua orang tua kami, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil. Ya Allah, kandaki kami, kau pilih untuk kau berikan rezeki langsung dari sisimu untuk membahagiakan kedua orang tua kami. Tenangkan kepada jiwa setiap kami, jiwa-jiwa perindu surga, berikan kesempatan kepada setiap kami untuk membahagiakan kedua orang tua kami dengan cara apapun, Ya Allah. Berikan kesempatan kembali untuk melihat rawit mukanya, Ya Allah. Sebab kasih ingin berharap, maaf dan ridho ini. Ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, Ya Rahman. Sayangi mereka. Ampuni bosan anak-anak yang pernah nisra dan berhak kepada orang tuanya. Ampuni, Ampuni ayah kami yang pernah menyakiti ibu kami. Ampuni ibu kami yang pernah berhakai suaminya. Ampuni semuanya, Ya Allah. Kalau Allah tidak ampun ini secaya kami, termasuk orang yang mudah ini. Ya Allah, rumahkan orang tua yang belum punya rumah. Bangunkan untuknya rumah sebatas tempat istirahat di usia sejanya, Ya Allah. Dengan rumah yang terindah, sekinah mawadah warahmah. Penjagaan umurnya, sehatan lahir batinnya, Ya Allah. Tidak ada kami tanpa sentuhan membunuh mereka. Rauh. Hajikan orang tua kami yang belum berhaji dan berumrah. Sedangkan rizki kepada kami untuk membahagiakan mereka. Berhaji dan berumrah sebagai persembahan terbaik dari kami anak-anaknya supaya kami mendapatkan rido-mu dengan rido orang tua kami. Indah sekali rasanya, Rauh. Kalau orang tua kami, kami tuntun keduanya berkwiring bertawaf di bayi Tullah-Mu. Angkat terasa kedua tangan ibu dan ayah kami. Mulawati hajar aswat-Mu berdoa bersama Robana Atina fiturnya asana bersama kedua orang tua kami, Rauh. Pilih kami, kendaki kami untuk mendapatkan keajaiban itu, Rauh. Yang mujib, mahaizat yang mengajaibkan antarkan kami dijawah doa kami. Indah sekali rasanya kami bisa bermalam, beritika bersama kedua orang tua kami dihadapan ke Abahmu. Allahu Akbar. Ya Allah. Bapatkan kami dalam keadaan syahid. Bapatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. kalau boleh kami memilih takdir. Bapatkan kami lebih dulu daripada orang tua kami. Karena kami butuh ribau kedua orang tua kami, Ya Allah. Kami yakin kalau kami wafat lalu orang tua kami, ribau. Mereka ajab mana yang mengajab kami, Ya Allah. kami para peribu surga Ya Allah. Ya Allah. Begaskan hisab kami. Kami takut hisab, Ya Allah. seburuk apapun masa lalu kami, senista apapun, dan sekelama apapun, perjalanan hidup kami. tutupi aurat kami, Ya Allah. Ya Allah. Masjur aurat wa amin. Ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami dengan perubahan ahlak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.